Saya melihat dari pernyataan permintaan dari negara Ukraina untuk Indonesia membantu Indonesia bergerak, maju, menghadapi konflik tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka berkeliling di tempat tidur laki-laki tersebut sambil berdiri. Ada yang menangis, ada yang terdiam, ada yang kebingungan. Laki-laki tersebut sakit parah, tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan akhirnya dalam hitungan dua bulan, laki-laki tersebut sejak sakit meninggal dunia. Sosok laki-laki tersebut adalah pimpinan negara. Pimpinan negara. Dan ini saya akan lihat lagi terjadinya pada saat lebih kurang dalam hitungan dari sekarang, lebih kurang di satu tahun tujuh bulan. Satu tahun tujuh bulan sampai dengan dua tahun, laki-laki tersebut sakit parah dan meninggal dunia. Saya tahu, saya terbayang secara visual siapa sosok laki-laki tersebut, karena sering sekali saya melihat di berbagai media pemberitaan wajah sosok laki-laki tersebut. Tapi saya berikan kru saja, secara etika, laki-laki tersebut merupakan seorang pimpinan negara. Artinya, dari kedua negara, di satu negara ada yang menangis karena kalah, di satu negara ada yang terlihat menang dan bahagia, namun kehilangan. Dan, brother and sister, saya juga ingin melihat dampak terhadap negara kita Indonesia. Saya melihat dari pernyataan permintaan dari negara Ukraina untuk Indonesia membantu, saya melihat Indonesia bukannya tidak mau membantu, tetapi saya melihat Indonesia bergerak, maju, menghadapi konflik tersebut, namun bukan untuk membelah satu pihak. Indonesia maju untuk mendamaikan keduanya. Indonesia tidak memihak. Negara kita, bukan perorangan, bukan kita, bukan masyarakat, tetapi negara kita Indonesia maju ke antara satu konflik di dua negara tersebut, maju karena perdamaian, bukan memihak atau membela satu negara. Itu yang terjadi. Dan sayangnya, kedepannya dalam hitungan empat bulan ke depan, konflik tersebut berdampak terhadap negara kita Indonesia. Saya melihat adanya dampak yang cukup berkepanjangan, yang sangat signifikan terjadi terhadap kehidupan kita, masyarakat Indonesia, terutama dari sisi pangan, bahan baku. Saya melihat ini lebih seperti butiran berwarna putih, yang tentunya ini bahan baku yang sangat sering dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Bukan beras, padat, dan ini tersebar luas di berbagai negara. Dan di Indonesia, ini akan sangat kekurangan. Yang kedua, saya melihat adanya permasalahan dengan mata uang. Adanya permasalahan uang. Karena saya melihat uang, di penerawangan saya, adanya kekacauan, keributan, debat, di persidangan, di persidangan dalam arti musyawarah, mufakat, antara pihak, anggota Dewan, dengan pimpinan kita, tentunya, Bapak Presiden Jokowi Dodo, prihal naik turunnya mata uang, namun lebih signifikan mata uang rupiah, lonjak. Semakin sulit. Saya juga melihat banyak sekali manusia berkumpul. Banyak sekali manusia berkumpul di jalanan. Lalu mereka membawa bendera. Banyak sekali bendera. membawa banyak sekali bendera, mengarah ke sebuah tempat. Di daerah DKI Jakarta, di jalan raya besar, mereka menggunakan pakaian kaos, yang semuanya seragam. Lalu saya melihat ada bendera. Bendera ini berwarna. Saya melihat ada dua warna di bendera tersebut. Dan mereka berteriak, membela negara tersebut. Ukraina. Saya menangkap Ukraina yang dibela. Jadi bersiap akan ada pasukan. Tentunya masyarakat kita yang berkumpul, membawa bendera, berteriak, bersorak, membela negara Ukraina. di salah satu gedung di DKI Jakarta. Saya belum mendapatkan gedung apat yang saya lihat. Pastinya gedung ini terlihat sangat besar, berada di pinggir jalan raya, dengan pagar yang sangat tinggi, berwarna putih. Putih namun lebih ke kuning. Keren. Yang dilingkari sangat besar di pinggir jalan raya. Brother and sister, saya juga melihat ada satu permasalahan yang terjadi. Kedepannya, permasalahan yang sangat rumit. konflik yang tidak berkesudahan. Bukan antara Rusia dan Ukraina. Tetapi munculnya negara-negara lain. Yang membela Rusia dan Ukraina. Saya melihat ada tiga negara yang membela Ukraina. Dan juga saya melihat di penerawangan saya, ada lebih dari tiga negara yang membela Rusia. Dan perang tersebut, konflik tersebut, bisa dikatakan perang. Kedepannya. Karena ini tidak hanya terjadi antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga terjadi di antara beberapa negara yang membela, yang memihak, masing-masing di antara dua negara konflik tersebut. brother and sister, brother and sister, apapun itu, saya mendoakan, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, brother and sister, atau siapapun yang sedang menonton episode kali ini, mari kita doakan, semoga konflik tersebut berakhir dengan cepat, konflik tersebut berakhir dengan ujungnya perdamaian. brother and sister, tentunya kedepannya saya juga melihat, akan banyaknya adanya kenaikan-kenaikan, bahan baku, pangan, minyak, mata uang, semuanya melonjak naik. Ini dampak terhadap negara kita, Indonesia. Bersiap-siap dari sekarang, semuanya tanpa terkecuali. Tetapi ingat, jangan panik. Jangan panik. Tetap ikuti instruksi. Ketentuan-ketentuan apapun yang sudah diberikan oleh pemerintah negara kita Indonesia, dan apapun yang disampaikan oleh Bapak Presiden Isinyur Haji Joko Widodo. Ikuti, percayakan, dan yakin, semuanya akan baik-baik saja. Saya Hartgumain, di episode kali ini, cukup dari saya, Rusia dan Ukraina, kita doakan semuanya akan baik-baik saja. Saya Hartgumain undur diri, dan sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.